Jika membahas perkembangan kedai minuman kekinian di kota Palopo, mungkin nama Seventy atau yang sekarang telah berubah nama menjadi Little Story ini tidak asing bagi kalangan milenial. Pasalnya, bisnis kedai minuman kekinian yang berdiri sejak tahun 2018 lalu ini masih terus menjadi salah satu patron dalam pasar minuman gelas atau cup di Palopo. Seventy atau Little Story ini lahir dari inspirasi bisnis mustakar yang awalnya merintis usaha hanya bermudalkan tekad dan kepercayaan yang tinggi dengan berbekal pengalaman kerja meracik minuman di rumah bernyanyi serta menghasil skill hasil belajar dari media sosial. Bahwa awal mula berdirinya Seventy berawal dari cerita-cerita kecil yang ia diskusikan dengan beberapa orang. Cerita-cerita tersebut kemudian menjadi inspirasi baginya untuk memulai usaha. Adanya brand-brand besar juga menjadi salah satu pecutannya untuk meraih kesuksesan hingga berhasil menjadi salah satu bisnis kedai minuman tersukses di Palopo dalam beberapa tahun terakhir. Mustakar juga berbagi kisah perjalanan awal Little Story di mana ia mulai berjualan menggunakan gerobak sederhana dengan nama brand Seventy. Bermudalkan dekat dan kepercayaannya yang tinggi, Mustakar terus mengembangkan bisnis minumannya. Dibekali dengan tekad, perlahan ia mulai berbenah dengan dulunya menggunakan gerobak sederhana beralih menjadi mini outlet di depan perpustakaan umum Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palopo. Seiring kemajuan usahanya, Mustakar membuka cabang kedua mini outlet yang dibangun semi-permanen di pelataran Sekolah Lentera Harapan Jalan Andi Pangerang, Salobulo, Kecamatan Warah Utara, Kota Palopo. Buah dari kerja kerasnya menjadikan Seventy dapat dikenal oleh kalangan masyarakat Palopo, baik kaum muda ataupun orang tua. Berbagi suka duka telah dilalui oleh Mustakar bersama timnya. Di awal merintis bisnis, ia dulu hanya menggunakan sebuah gerobak Seventy, di mana panas kepanasan dan hujan-kehujanan semua dirasakan. Bahkan, saat itu dalam sehari tak ada satupun pembeli yang datang. Namun hal itu tidak bisa meruntuhkan tekadnya dan tetap tegar dan terus berusaha, karena baginya untuk sukses tidak ada kata menyerah sebelum berusaha. Memasuki masa pandemi COVID-19, ia bertekad agar bisnisnya bisa tetap bertahan di saat sebagian besar bisnis mengalami kerugian dan bahkan tak sedikit pengusaha yang gulung tikar. Berbagi inovasi ia lakukan, mulai dari memberikan diskon dan memanfaatkan media sosial lantaran keterbatasan masyarakat untuk berkunjung. Little Story ini telah memperkerjakan 20 orang karyawan yang tersebar di tiga outlet di kota Palopo. Di antaranya di Jalan General Sudirman depan Perpustakaan Umum Kota Palopo, Jalan Andi Pangerat depan SMA Letera Harapan Palopo, dan yang terakhir di Sao Karsa, Jalan Andi Kambo Kelurahan Surutanga, Warat Timur Kota Palopo. Perubahan nama Seventy menjadi Little Story ini sendiri bukan karena sebab sesuatu hal. Ia mengatakan memilih mengubah nama brand Seventy menjadi Little Story karena baginya Seventy yang telah ia bangun memang berasal dari cerita-cerita kecil dan menjadi inspirasi usahanya. Di Little Story sendiri menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang cocok untuk sahabat seria TV coba. Ada pun menu minuman recommended yaitu Oval Berry, Es Kopi Setara Arend, Maca Latte, Milo Signature, dan Es Coklat Garing. Tentunya dengan harga ramah di dompet. Saat ini Little Story melakukan proyek atau berkolaborasi dengan dua brand yakni Brocil dan Tepadah Membentuk Ruang Kreatif Sao Karsa. Sao Karsa sendiri berasal dari bahasa Bugis di mana Sao berarti rumah dan Karsa yang berarti karya. Kita ini mau mengarah ke yang lebih baik. Nah, ada artinya. Bisnis itu seperti yang saya pelajari, sependek saya buka usaha itu ada namanya branding. Nah, branding inilah yang membuat saya untuk ingin merubah dari nama Seventy itu menjadi Little Story. Karena memang dari awal Seventy itu berdiri, Seventy itu hadir, ya memang melalui cerita-cerita kecil. Maksudnya saya hanya diskusi, hanya dengan beberapa orang. Tidak banyak orang dan juga tidak membutuhkan yang namanya studi kelayakan yang begitu panjang, tidak melalui proses itu. Saya secara pribadi mengajak semua warga Kota Palopo, khususnya anak-anak muda Kota Palopo, untuk datang ke gerai-gerai Little Story yang terdekat. Jadi, kalau hauski atau kalau mungkin nongkrong, cari tempat nongkrong, Little Story mungkin tempatnya. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!